Hai para gangster, selamat datang kembali The Grouch merupakan film yang menceritakan sebuah rumah yang dikutuk oleh roh jahat yang menyerang dan melukai dengan cara yang kejam siapapun yang memasuki rumah itu Film ini rilis pada tahun 2020 dan merupakan remake pada tahun 2002 yang berjudul Joe On Untuk kalian yang belum nonton belum ini ini adalah full content spoiler alias diceritain dunia lengkap tapi sebelum dilanjut ada baiknya para gangster, subscribe dulu channel ini oke para gangster ambil cemilan atau rongkol 5 batang kelas kopi tentunya selamat menikmati film ini dibuka dengan scene ibu-ibu yang harus pergi meninggalkan rumah tempatnya bekerja di Jepang dan harus pulang ke Amerika pada tahun 2004 ibu-ibu itu pulang ke Amerika dan bertemu dengan anak dan suaminya kata periode wajah ibu-ibu itu berbeda seperti ada yang mengganjal entah apa itu mungkin si ibunya capek scene beralih 2 tahun berikutnya 2006 seorang detektif perempuan yang bernama detektif Mulden tinggal bersama anaknya yang bernama Burke dia masih kecil suami detektif Mulden sudah meninggal pada saat detektif Mulden bekerja dia diejek oleh atasannya yaitu detektif Goodman untuk melihat sebuah kasus di perjalanan si Goodman pun bercerita kepada si Mulden apakah kau senang tinggal disini? ia bertanya kepada detektif Mulden Mulden pun menjawab bahwa ia sedang berusaha beradaptasi rupanya si Mulden baru aja pindah ke kota tersebut sesampainya di lokasi Mulden melihat mobil yang habis keselakaan yang sudah berbulan-bulan tidak ketahuan detektif Mulden pun bertanya kenapa butuh waktu lama untuk menemukannya seorang anggota polisi pun menjawab ini jalanan khusus dan baru digunakan musim ini identitas main tersebut ialah Lorna Moody 65 tahun polisi pun menempat alamat main tersebut dari lece mobil 44 Rayburn Drive tempat serupa dengan kasus Landers polisi pun berkata sepertinya kita dapat lagi detektif Mulden bertanya dapat apa dan apa itu kasus Landers Goodman pun enggan menjawab pertanyaan detektif Mulden kemudian dia pergi dan si Mulden mengejarnya sambil bertanya lagi ada apa dengan rumah Landers? Goodman pun menjawab aku mengerjakan kasus di sana 2 tahun lalu dan itu masih menghantuinya dan merasa aneh karena kasus itu muncul lagi detektif Mulden kemudian pulang ke rumah dan ia masih penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada rumah Landers ia mencari tahu melalui internet 44 Rayburn Drive yang merupakan alamat rumahnya si Landers keesokan harinya detektif Mulden kembali bekerja dan ia melihat kasus Landers dan ternyata di file tersebut ada foto ibu-ibu di awasin tadi beserta suami dan anaknya saat detektif Mulden sedang memperhatikan file tersebut tiba-tiba seorang anggota datang menyerunya untuk menyingkirkan file tersebut sebelum detektif Goodman melihatnya Mulden pun berkata kenapa polisi itu menjawab Goodman mengerjakan kasus di sana dan belum pernah menginjakan kaki ke dalam rumah tersebut dan belum pernah kulihat detektif seperti itu karena saking penasarannya detektif Mulden mendatangi rumah tersebut setelah sampai di rumah tersebut Mulden mulai mengetuk dan terdengar suara aku hanya ingin pergi Mulden penasaran dan ia langsung masuk dan di dalam rumah tersebut suara itu terdengar lagi ditambah dengan suara antaraku pulang aku tak mau berada di sini detektif Mulden pun mencari suara tersebut dan ternyata suara itu berasal dari seorang nenek di dapur detektif Mulden pun bertanya Anda nyonya Madison? detektif Mulden memperkenalkan diri dan tujuannya ke rumah tersebut rupanya nenek itu adalah nenek pemeran di Insidious emang horor banget nenek nenek tersebut mengarah ke detektif Mulden tiba-tiba di belakang detektif Mulden ada yang lewat detektif Mulden bertanya apakah kau sendiri yang di rumah? si nenek pun memegang tangan detektif Mulden dan rupanya jari nenek Insidious ini ada yang putus detektif Mulden ketakutan dan pergi tapi si nenek bilang please don't go detektif Mulden pergi menjauh dari si nenek si nenek ini sambil bilang lagi bantu aku jangan tinggalkan aku saat Mulden pergi dia melihat di ruang tamu ada seorang yang menonton TV dan dia menghampiri orang tersebut ternyata itu bukan orang dulunya orang dan sekarang udah jadi mayat yang banyak belatung detektif Mulden serasa mau muntah keluar dari rumah tersebut dan berlari dan meminta bantuan keempat-empat Raven Drive detektif Mulden kemudian pergi ke rumah detektif Goodman saat di perjalanan ke rumah detektif Goodman Mulden melihat ada ibu-ibu tengah malam dendong bayi di tepi jalan dia melihat ke arahnya tanpa melihat ke depan kemudian dia dikejutkan dengan seorang anak kecil yang tegak di tengah jalan si Mulden langsung nginjak Krab dan membelokkan setirnya sesampainya di rumah Goodman Goodman pun bertanya apa yang kau lakukan disini si Mulden menjawab aku datang ke rumah itu dan ada jasad lagi kemudian Goodman menjelaskan kasus Landers adalah kasus yang berbeda sangat berantakan seluruh keluarga dibunuh di rumah itu tetangganya juga Fiona Landers setelah membunuh keluarganya kemudian ia bunuh diri si Mulden bertanya apakah menurutmu jasad yang kita temukan berkaitan dan kenapa kau tidak mau memasuki rumah itu Goodman menjawab ada yang tidak beres dengan rumah itu rupanya teman lama Goodman pernah menyediki kasus ini dan katanya ada semacam roh dalam rumah itu detektif Mulden pun tidak percaya scene pun berhali ke tahun 2004 menceritakan seorang ejend real estate rumah tersebut yang mempunyai istri sedang hamil namun anak tersebut tidak nusah dokter akan terlahir dengan cacat saat perjalanan pulang dari rumah sakit ejend perumahan yang bernama Peter mampir ke rumah itu karena rumah itu belum dibelunas atau nyicil Peter masuk ke rumah itu dan tidak ada orang yang ada cuma hantu yang nintip dari bak mandi ini dia Peter pun merencana besok akan kembali lagi besok harinya Peter kembali ke rumah itu dan tetangga depan rumahnya melihatnya terus sambil ngerokok Peter pun menyapa halo sambil berkata gak sambil mau pibu saat membelikan badannya karena pintu masuk Peter terkejut karena sudah ada anak kecil tegak di depan pintu Peter bertanya orang tuamu ada di rumah tapi anak itu diam saja malah mimisan Peter menyerunya untuk masuk ke dalam di dalam rumah Peter bertanya lagi dimana orang tuamu anak itu tetap diam dan mukanya pucat Peter lalu menghubungi bapak anak itu yaitu Sam Landers tapi telpon tersebut tidak nyambung dan Peter menyampaikan lewat pesan suara dan mengatakan kalau anaknya mimisan juga kemudian scene beralih ke detektif Mulden yang penasaran dengan kasus Landers dan berusaha mencari tahu detektif Mulden memandangi berkas-berkas yang berkaitan dengan rumah tersebut sambil ngerokok di kafe kemudiannya lagi scene beralih ke tahun 2005 pemilik rumah itu adalah si nenek insidius bersama suaminya yang sudah tua juga suaminya meminta bantuan kepada seorang wanita yang sudah tua juga untuk mengobati dan menemani nenek tersebut karena nenek tersebut mengalami gangguan mental setelah pindah ke rumah tersebut kondisi si nenek insidius ini malah makin parah si wanita ini berjanji bisa mengobati si nenek si wanita ini kemudian menemui si nenek itu dan ia memperkenalkan diri dengan nama Lorna Woody jadi Lorna Woody ini adalah mayat yang telah membusuk yang baru ditemukan polisi pada scene sebelumnya si wanita ini mengatakan kepada si nenek kalau ia datang untuk membantu kemudian tiba-tiba si nenek malah main ciluk bah kau main ciluk bahasa mesiapan hek tanya wanita itu nama temanku jawab si nenek nenek ini mengatakan kalau temannya itu adalah Melinda Melinda ini merupakan anak kecil penghuni sebelumnya rumah tersebut wanita ini yang bernama Lorna Woody kemudian keluar dari kromar si nenek ia mengatakan kepada suaminya insidius bahwa ia tidak bisa mengobatinya dikarenakan kondisinya tidak stabil dan sudah parah suami nenek ini memohon kepada wanita itu untuk tidak pergi wanita itu kemudian mau untuk tinggal di rumah itu selama beberapa hari tentu sambil membobati si nenek suami nenek kemudian menyiapkan kamar untuk si wanita tersebut dan ia hendak berbelanja di warung dikarenakan isi kulkas semua air putih doang isinya wanita ini lalu menawarkan diri supaya dia saja yang pergi berbelanja saat di warung sambil lihat ada teh gelas di kulkas wanita ini terkejut karena tangannya serasa ada yang pegang wanita ini lalu buru-buru pulang sesampingnya di rumah ia melihat ada seorang pria yang berdiri menatap rumah tersebut lalu ia bertanya pak permisi pak apa yang digunakan pak tapi pria itu tidak mengiraukannya lalu ia mengatakan kepada pak Madison si suami nenek insidius ini kalau ada orang aneh di halaman depan pak Madison lalu melongok lewat jendela dan langsung menelpon detektif Goodman berupanya dan ternyata pria itu adalah rekan dari detektif Goodman wanita itu lalu bertanya siapa orang itu pak Madison menjawab dia detektif yang menyelidiki kasus di rumah ini sebelum kami pindah ke sini dalam artian detektif itu mengerjakan kasus keluarga Lenders lebih dulu yang satu keluarga mendik terbunuh detektif Goodman lalu menjemput rekannya di dalam perjalanan pulang Goodman meniasati rekannya itu lalu tiba-tiba entah setan apa yang merasuki rekan detektif Goodman menembak kepalanya sendiri dan untungnya rekan detektif Goodman masih tertolong scene beralih ke detektif Muldon ia masih melediki kasus rumah angkera tersebut lalu ia melihat rekan detektif Goodman dalam file kasus Lenders dan ia mencoba menghubunginya ternyata rekan detektif Goodman si detektif Wilson berada di rumah sakit jiwa si Muldon lalu pergi ke rumah sakit jiwa untuk menemui si Wilson ketika bertemu si Wilson ia langsung berkata apakah kau temukan kaset rekamanku? si Muldon terkejut dan langsung mengatakan maksud geratangannya untuk menceritahu tentang kasus Lenders si Wilson mengatakan itu terjadi lagi kan? setelah kau injekan kaki ke rumah kematian mereka kau tak akan bisa lepas ini tidak akan pernah berakhir hendam rumah itu ini ular rumahnya kau harus menghubungkan rumah itu si Muldon pun terkejut dan langsung pergi saat sesampainya di mobil ia meninggalkan teriakan dari rumah sakit jiwa tersebut lalu ia kembali untuk melihatnya ternyata si Wilson sudah mencungkil kedua matanya sambil berkata aku masih merasa diawasi detektif Muldon pergi ke kepolisian dan menemukan rekaman T. Wilson dalam rekaman itu ia berkata aku tidak bisa melupakan kasus Lenders setelah aku masuk ke rumah itu aku melihat hal-hal aneh T. Wilson juga menemukan sebuah kasus di Jepang beberapa orang yang tidak berkaitan dibunuh di tempat yang sama di Tokyo ia mendapatkan info tersebut dari detektif Nakagawa ia berpikir pembunuhan di rumah itu menimbulkan sesuatu bernama Ju-On semacam kutukan Fiona Landers bekerja di rumah itu di Tokyo ternyata ibu-ibu di awal scene tadi adalah Fiona Landers dan ia membawa kutukan itu dari Jepang dan kutukan itu memaksanya untuk membunuh keluarganya setelah mendengarkan rekaman tersebut detektif Muldon pun pergi dan ia melihat ada orang yang mengikutinya keluar dari ruangan rekaman tersebut si Muldon lalu melihatnya kembali melalui CCTV sambil lihat CCTV si Muldon merasa ada yang mengintainya dan ia mengambil pistolnya untuk melihat sekitar ia menemukan hantu seorang pria deketi Muldon menodongkan pistol ke arahnya lalu tiba-tiba hantu itu menghilang karena takut ditembak kemudian teman kepolisian si Muldon datang si Muldon memperlihatkan rekaman CCTV tersebut seperti kebanyakan film setan hasil rekaman itu pun bersih tidak ada setan yang lewat teman deketi Muldon pun menyuruhnya untuk pulang dengan beristirahat deketi Muldon pun pulang dan kesekan harinya ia menyelidiki kasus agen perumahan si Peter yang berkaitan dengan kasus Landers scene pun beralih ke keluarga agen perumahan si Peter Peter masih berada di rumah tersebut sambil ngejagain hantu anak kecil Melinda yang ditinggal sendirian di rumah istri Peter yang sedang hamil pun menelepon suaminya itu karena belum pulang pas lagi asik teleponan Peter dikejutkan dengan suara bel pintu ia menutup teleponnya dan mengarah ke pintu sambil mengintip orang yang di luar namun orangnya mengetuk tertutup dengan rambutnya yang panjang Peter kemudian membuka pintu dan tidak ada orang siapapun di luar ia melihat sekitar dan tidak ada orang juga lalu ia kembali ke dalam rumah dan melihat Melinda sudah tidak ada di sofa Peter mencari Melinda ke setiap sudut rumah Peter lalu melihat bak mandi yang berisi air seperti ada orang di dalam bak mandi tersebut Peter mengarah ke bak mandi dan ternyata hantu Melinda yang sedang mandi dan mengajak Peter untuk ikutan mandi juga Peter terkejut dan ia lari ketakutan saat ia lari ketakutan ia bertemu dengan ibu Melinda, Fiona Landers yang merupakan hantu juga scene beralih ke istri Peter yang sedang menunggu suaminya pulang sambil menonton TV tiba-tiba ada suara dan istri Peter pun mengira kalau itu adalah suaminya yang sudah pulang kemudian ia beranjak dari tempat tidur dan mencari tahu rupanya memang benar, si Peter memang sudah pulang istri Peter pun senang melihat suaminya itu pulang tetapi raut muka Peter berbeda seperti ada sesuatu Peter terlihat sedang memegang gunting dan istri Peter ketakutan lalu dan lalu Peter langsung menusuk istrinya dengan gunting tersebut dan Peter bunuh diri di bak mandi si Peter membawa dendam rumah keluarga Landers ke dalam rumahnya scene pun beralih lagi ke nenek insidius terlihat si nenek sedang disopi oleh suaminya yaitu si kakek setelah makan malam mereka pun pergi tidur wanita yang mengubati nenek dan suami nenek tidur di ruang tamu saat tertidur, wanita ini melihat ada orang yang melintas di dalam ruang tamu tersebut dia pun bangun dan mencarinya dan melihat apakah keadaan nenek baik-baik saja tetapi pas melihat nenek, ia terkejut karena ia melihat hantu Fiona Landers yang sedang menganggap mengarah ke muka nenek wanita ini pun teriak dan membangunkan suami nenek wanita ini kemudian cerita apa yang dilihatnya dan mengatakan kalau rumah ini berhantu tanpa disangka, si kakek pun melihat mereka juga dan kakek percaya bahwa itu bisa memberikan harapan bahwa mungkin orang yang telah meninggal akan tetap hadir keesokan harinya, wanita yang mengubati nenek insidius ini pun pamit ia pergi mencari nenek dan suaminya dan ia melihat si nenek di dapur yang sedang memotong sesuatu ia pun mengambilisi nenek dan ia melihat suami nenek yang sudah tergeletak tak bernyawa di sebelah meja ia pun teriak dan bilang apa yang telah kau lakukan si nenek pun menoleh dan wanita ini sangat-sangat terkejut rupanya yang dipotong adalah jari tangan nenek itu sendiri saya pun yang bikin ini terkejut wanita ini pun lari ketakutan dan langsung tancap gas pergi dia tidak melihat lagi jalan yang dilaluinya adalah jalan yang ditutup wanita ini pun keselakaan tanpa ada orang yang tahu Lona Woody inilah wanita yang mengubati si nenek yang jasadnya membusuk di dalam mobil di awal scene tadi gengs scene pun kembali lagi ke detektif Muldoon ia masih melediki kasus Landers dan orang yang mati berkaitan dengan kasus Landers ini si goodman lalu datang dan mengatakan kalau kasus ini sudah diambil alih oleh FBI si nenek insidius ternyata dirawat di rumah sakit di rumah sakit ia mengikuti hantu Melinda ke tangga darurat sesampainya di tangga paling atas si nenek ini pun lalu terjun bebas dan tubuhnya pecah berantakan di lantai si hantu anak kecil Melinda terlihat sedang menikmati pemandangan itu detektif Goodman mendapat kabar bahwa nyonya Madison alias si nenek insidius ini telah meninggal dia langsung memberi kabar ke detektif Muldoon si Muldoon pun menerima pesan itu dan menghiraukannya atau memikirkannya ia lalu beranjak tidur dan si Muldoon masih kepikiran tentang ucapan si Wilson yang masih terngiang di kepalanya bahwa ia harus membakar rata rumah itu untuk menghilangkan dendam rumahnya yang dibawa oleh Vina Landers dari Jepang sambil menunggu terlalap tidur detektif Muldoon mendengar suara dari ruang tamu ia lalu mengeceknya sambil membawa pistol terlihat hantu Vina Landers sedang membuntutinya di belakang ternyata suara itu adalah suara TV yang hidup sendiri detektif Muldoon mematikan TV dan lampu tapi saat mematikan lampu ia melihat hantu suami Vina Landers detektif Muldoon menghidupkan lampunya kembali dan hantunya pun hilang si Muldoon pun tak bisa tidur lagi lihat ia pergi merokok di depan rumah tapi sepertinya tidak ada kopi di sebelahnya sambil ngeset rokok sebatang ia mendengar suara lagi di dalam rumah ia mengintip ke pintu dan melihat di dalam rumah ada yang lewat ia pun langsung masuk ke dalam dan mencari orang itu namun orang itu tidak ketemu dan anak detektif Muldoon terbangun dan memanggilnya ia pun meranjak ke kamar anaknya dan melihat anaknya terbangun ia pun menyuruh anaknya untuk di dekatnya dan anak detektif Muldoon pun menghampiri ibunya lalu si Muldoon walau melihat si hantu Melinda yang menghampirinya si Muldoon lalu teriak dan anaknya si Muldoon rupanya masih di tempat tidur detektif Muldoon kemudian menghubungi detektif Goodman untuk datang ke rumahnya dan menceritakan apa yang terjadi saat si Muldoon memenjamkan mata ia bisa melihat hantu rumah keluarga Lenders apa yang menimpa si Wilson kini juga menimpa si Muldoon si Muldoon tidak mau dipaksa untuk melukai anaknya ia tak mau bernasib sama seperti si Wilson detektif Muldoon lalu pergi untuk membakar rumah itu seperti yang dikatakan oleh si Wilson dan ia menyuruh anaknya apapun yang terjadi tidak boleh keluar dari mobil si Muldoon mengambil bensin dan siap membakar rumah itu saat menyerami bensin, detektif Muldoon dikejutkan dengan fastback cerita keluarga Lenders bagaimana Fiona Lenders membunuh suami dan anaknya lalu ia bunuh diri dengan pisau yang mengarah ke dadanya detektif Muldoon pun bergegas menyerami bensin ke seluruh isi rumah tiba-tiba anak si Muldoon berada di rumah itu dan menyapa mamanya si Muldoon lalu berkata kenapa keluar dari mobil anaknya menyebabkan anaknya ketakutan si Muldoon mengatakan apa yang kita lakukan kalau kita sedang takut anaknya pun tidak tahu apa yang dilakukan ketika sedang takut disetulah deketi Muldoon tahu bahwa itu bukan Burke anaknya deketi Muldoon merasa lega karena telah membakar rumah itu dan ia merasa dendam rumah itu ikut hancur di akhir scene film ini si Muldoon menyuruh anaknya bergegas ke sekolah karena bosan terjemput telah datang ia memanggil anaknya di kamar dan memeluk anaknya sangat erat lalu tiba-tiba anak si Muldoon pun pamitan pergi dari belakang si Muldoon langsung menyadari kalau yang ia peluk ternyata bukan anaknya ia melepaskan pelukan itu pelan-pelan dan melihat hantu anak kecil Melinda yang memeluknya ia pun teriak dan mamanya Melinda, Fiona Landers menarik rambut detektif Muldoon dan menyeretnya dan film ini pun berakhir para gangster untuk kalian yang filmnya mau diceritain silahkan komen di bawah ya jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya jangan lupa bahagia see you when I see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati